Gila, gue gak kebayang sih seberapa hype-nya flight hari ini ngeliat Steph Curry drops 43 points Welcome back to Time Out Balik banget gue di Kipadila, kita kembali lagi ke info-basket hari ini Isi 11 Juni 2022 Time Out geng, hari ini gue wajib bikin Time Out langsung Karena gue yakin semua Dark Nation Hari ini lagi hype dan juga happy banget karena timnya berhasil menang Apalagi another legendary performance from Steph Curry dengan 43 points Kalau gue gak bikin Time Out hari ini, gue dikejar-kejar sampai mimpi gue pasti nantinya And of course, besok ini gue gak ada Time Out 2 hari ke depan Karena besok akan terbang ke Seattle and meet my wife Ciseline Jadi 2 hari ke depan akan spend time sama Ciseline Jadi kalau bikin Time Out hari ini, damai 2 hari ke depan gue And yeah, besok ini gue balik dulu ke Seattle 2 hari karena harga hotel di San Francisco agak gila ya Udah di atas 600 dolar semua Jadi, kita harus hemat 2 hari hotelnya Jadi gue balik dulu ke Seattle, nanti pas game 5 on game day gue baru terbang ke San Francisco Itu pun juga hotelnya mahal juga di Grand Hyatt ya Itu sekitar 700 atau 800 dolar itu Aduh, mahal sekali Tapi yang pasti semangat banget sih untuk game 5 I think Chase Center bakal pecah banget sih atmosfernya nanti And of course, Dub Nation ini udah seneng nih Jangan lupa udah nonton Time Out yang kemarin Ada sedikit ngompro-ngompro dengan Gary Payton The Second Jadi kalau kalian lebih baik lagi, Dub Nation kalian join dong membership gue Support channel ini So, yeah, thank you so much guys for always supporting Time Out Almost every day sekarang ini Kemangin nih memang stiknya berhenti ya untuk 10.000 views Kemangin cuma 8.000 kayaknya masih sekarang ini viewsnya ya But shout out to everybody though for always supporting Time Out Dan sekarang kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Rudy James Swear, gue bingung sama om Rocky Lu itu robot atau gimana? Sebentar diindo, sebentar lagi di US Asli, terbangnya 18 hours is not a joke men Capek banget sih terbang ya, si jujur Belum lagi tegangnya sama imigrasi ya Itu lebih parah lagi sih Tapi gue lebih ke Apa ya, kerjanya kali ya Gue bener-bener non-stop sih kerja sih Kadang-kadang pagi, ampe kerja, ampe subuh Terus pagi bangun udah kerja lagi Orang kadang-kadang suka bingung sih Gue ngedit, gue ngerekam, everything Maybe gue temennya ke Y-Liner kali Sama-sama robot gitu ya Tapi doain aja lah gue sehat-sehat terus lah ya Itu adalah yang paling penting So, once again thank you so much though Rudy James Untuk comment of the day-nya Dan sekarang kita masuk ke Run and troll Hari ini klik luar seneng banget dibuuh sama fans in Celtics And check out the video guys Selamat menikmati Yeah, itu adalah videonya And staff gue ini ketawa-tawa Ini, it was funny dong menurut gue sih And of course ini Kenapa mereka kayaknya semangat juga sih Untuk menangin game 4 hari ini Dan berikutnya Mamanya Draymond hari ini nge-tweet Bilang kayaknya beberapa game terakhir Yang mainnya adalah kloning-an anaknya Bukan anaknya dia Karena anaknya dia biasanya ngebantu Warriors Sedangkan sekarang ini Draymond kesulitan untuk menemukan ritmenya dia So, ini ngasih juga sih di-tweetnya dari mamanya Draymond Green So, itu adalah rock and troll And of course ini yang masuk ke timet hari ini Man Steven Curry is that motherfucker, man I'm sorry, excuse my language Tapi pasti Look at Curry, man So inspirational 43 poin 10 rebound 7 dari 14 3 poinnya Bener ngamuk And Silence the crowd Hari ini Di TD Garden Warriors menang 107 97 Atas Boston Celtics Dan sekarang seri-seri 2 2 guys And now It's a best of 3 series Going back to Chase Center Game ke-5 nanti Yeah, Celtics Kalau mau jadi juara NBA Sekarang mereka harus bisa At least menang 1 game Di Chase Center Dan ini best game gak sih Menurut gue ini game yang paling seru sih Selama NBA Finals ini And of course Kayaknya sekarang momentum Udah mulai pindah Suju atau tidak Mungkin momentum sekarang udah di Golden State Warriors Tapi yang pasti sih Home court advantage-nya Udah pindah lagi ke Golden State Warriors Dan menurut gue Confident level Pemainnya Warriors Juga pasti naik sih Setelah kemenangan hari ini Hari ini Pertama kalinya Warriors menang quarter ke-4 Setelah di final ini Mereka kalah terus Di quarter ke-4 And they did it With Somewhat defense and luck Menurut gue Ntar kayak kambas Dan juga gendongan Dari Stephen Curry Di game kali ini Steph Sebenernya bisa lebih dari 43 poin sih Kalau kalian ingat Tadi ada 2 kali Menurut gue Dia pas lagi 3 poin Itu ditabrak Yang gue paling ingat tuh Sama Jason Theron Ditabrak Dia sampe marah-marah Ke wasitnya Jadi Lawan tim Dengan defense paling bagus Pemainnya juga tinggi-tinggi Atletis Dia sering banget Di double team Di triple team Sama Boston Celtics But But He is still The best player On the court That is some Legendary shit Menurut gue And Steph Ngamuk banget Di game kali ini Mungkin juga Karena dia udah Sebel banget Kalian sama fans-fansnya Celtics Ngata-ngatain Temennya dia terus Tadi pas 3 poin terakhir itu Yang disisa 1 menit 42 detik Kalau gak salah Itu Puas banget ya men Sampai teriak-teriak Terus juga dia Trash talk sedikit Kayak penonton Lalu dipelototin Penontonnya sama dia Di stare down men Fans-fans Celtics Sama Steph Curry Tapi Steph hari ini We're gonna take over The game for the Warriors Dimana tadi Di 1 menit terakhir itu sih 1,5 menit terakhir itu Dia mencetak 8 poin Untuk Warriors Pundaknya berat nih Draymond harus pijitin si Steph Curry nih Saat lagi podcastnya dia sih Karena Draymond hari ini Gak gak Ya oke lah Defense-nya oke lah Tapi offense-nya tetep gak Gapa-gapa Ntar kita akan bahas juga Untuk Draymond Ya temen-temennya Steph ngari Nyetak 20 poin sih Clay 18 poin But Clay Played pretty good Nembaknya lumayan oke Menurut gue Wiggins Seperti biasa Dengan output konsistennya dia 17 poin Tapi Wiggins hari ini Hustlenya dan effortnya Luar biasa sih Ya 16 rebound Ada 3 offensive rebound 3 extra possession Untuk Warriors Berjasa besar banget Untuk bisa defense Jason Tatum juga Hari ini menurut gue He was all over the court Si Andrew Wiggins Menurut gue So ini adalah The second best player Mungkin so far Untuk si Warriors Selama playoff ini Dia men-GP2 sih Tadi beberapa kali Langsung pick up Si Jason Tatum Full court Ataupun juga Pas lagi Udah jampe half court Langsung ditempel Bener-bener Jason Tatum Terima kasih telah menurut gue Si Gary Payton Ini sih Bener-bener Naikin moralnya Pemain Warriors Dan juga memberikan momentum Untuk timnya Tapi jujur Defensive Warriors B.A. Si terakhirnya Kalau kalian lihat Nonton lagi Clipnya mungkin Itu Marcus Smart Dan Al Horford Itu Miss Mungkin boleh dibilang Lumayan open Si shotsnya Jadi Worse dodge A couple of bullets Menurut gue Tapi Celtis Kalah-kali ini Jangan salahin Wasit Si Don't blame Wasit Karena wasitnya Menurut gue Tadi call-nya Banyak yang ke Celtis Juga And of course Mereka salah sendiri Mereka kenapa Nggak nembak 2 poin Aja Mereka itu Di akhir-akhir itu Kalau gue tadi Nggak salah Cata Itu Mereka 7 kali 3 poin Cuma masuk 1 Yaitu Al Horford 3 poin Dan sedangkan Mereka itu Terakhir itu Cuma 1 kali doang Nyoba 2 poin What for? Harusnya lebih agresif Aja lah Attack the rim Karena Skornya kan tipis Juga gitu Jadi menurut gue They don't have anybody else To blame But themselves Untuk kalah game Kali ini And credit juga Kepada Steve Kerr Yang Menaruh Draymond Di bench Tadi di awal-awal Quarter 4 Karena Tadi sebenernya sempet kalah 90-94 Si Worse Tapi mereka pake Lineupnya itu Ada Steph Clay Jordan Poole Wiggins And Looney Dan lineup ini Langsung Made a 7-0 run Menurut gue Kenapa lineup itu Berhasil Karena lineup itu Lumayan Physicality-nya Lumayan tinggi Si mainnya Mereka gak takut Dengan kekasaran Dari pemain-pemainnya Celtics Mereka lawan Terus Sama lagi Kevin Looney And Wiggins Kira itu Kepada 2 pemain itu Jadi Lineup itu Mungkin nanti Kita bisa lihat lagi Mungkin nanti Di game kelima Karena lineup Played really well Together Menurut gue And Draymond sebenernya Not bad Tapi gue bilang Main defensive Tapi offense-nya Memang masih hancur Tapi dia 9-3 banget 8 assist 4 still And of course Terakhir itu Ada assist-nya Yang buat Kevin Looney Di bawah ring Itu juga lumayan crucial Draymond Gak nemu ritmenya Menurut gue Tapi Game 5 Gue gak akan kaget Kalau tiba-tiba Draymond nanti Lebih oke Tadi tiap kali Draymond lagi mau nembak 3 point Semua fans udah Ayo-ayo Tembak Seneng banget Kayak karena Mereka udah tau Pasti tembakan Draymond yang 3 point Akan miss semua Tapi gila sih Draymond belum masukin 3 point sama sekali Beberapa game terakhir ini And Tatum Bilang hari ini It's on him Ya Gue maksudnya Tatum Masa di 3 menit terakhir Gak nemu bak Hama sekali sih 3 menit 28 detik terakhir Kalau gak salah Tadi dia gak nemu bak Hama sekali Dia top scorer-nya Untuk Boston Cell Dia harus agresif Dia harus Mau sih Kayak Ya gue tau Tadi banyak ISO juga Mungkin Tadi untuk si Boston Cell Harus sih Jason tadi harus Nembak sih Gak mungkin Jason Tatum gak nembak Di 3 menit terakhir Di NBA Finals Dia kayaknya Mungkin kita juga Ragu-ragu Karena Dia melakukan 6 turnovers Dia bilang juga tadi Turnovernya terlalu banyak Jason Tatum Selesai dengan 23 point Tapi nembaknya 8 dari 23 Jalen Brown Satu game ini Sering foul trouble Sehingga juga Dia agak susah Kayak nemuin ritmenya Tapi dia tetap Selesai dengan 21 point Dan Marcus Smart Selesai dengan 18 point Tapi Marcus Smart miss 23 point Yang cukup crucial Tadi terakhir Terakhir Jadi Jalen Brown Tadi juga ada Turnover Satu Yang terakhir Di jaga McLeigh Thompson That was pretty crucial Juga Turnovernya dia But That was a Crazy game Though Dan Boston Tumain banget Boston biasanya selalu Menang rebound Hari ini mereka kalah Rebound 54-42 Dan menurut gue Ini bisa keliatan Dari hasilnya Pemain Celtics Yang agak turun Di pertanyaan ini Gak sehasil kemarin Tadi kalau kalian lihat Yang terakhir itu Floaternya Steph Curry Steph Curry kan dikasarin Tama Marcus Smart Terus dia Marcus Smart Kayak agak jatuh Terus Dia lewatin Robert Williams Gampang banget sih Robert Williams Gak even try to block him Langsung masuk Floaternya dia sih Jadi Ya Menurut gue Ini lah The best game so far In the NBA Finals Hopefully everybody Terhibur Nonton game hari ini Game kelima Gue yakin Akan lebih ketat Harusnya nantinya Siapin jantung kalian Fansnya Celtics Dan juga Dub Nation We are in for a treat though So Let's go Can I wait for game 5 nanti Steph Gue bilang sih Gak akan stop Saya think Steph At least akan dapet Tetap 30 poin And Jason Denny Might have a big bounce back Game juga sih nantinya So Yang menang game 5 Biasanya Akan jadi juara Jadi kita lihat nih Kira-kira siapa yang menang Game 5 nanti ya Oke Kalau gitu kita masuk ke Top Style Top Style Sini ada outfitnya Gary Payton II Yang hari ini menurut gue keren sih All outbound Pake bucket hat Pake shade juga But This is a very tough outfit Though I love it a lot And Stephen Curry Hari ini sesuai tema lah ya Sweater dengan jari 3 point Apa Jari 3 point gitu sih This is a dope sweater Katanya sih Prada sih Mereknya sih Gue gak tau Pasal Prada ada Ada sweater yang temanya kayak gini Penasaran gue jadinya Oke Karena kita biasanya Langsung masuk ke Play of the day Sudah pastinya Wardell Stephen Curry 43 point 10 rewan And a legendary performance And that is why He is our player of the day So Time out gang Gue jujur gak tau sih Berita NBA lainnya sih I haven't been checking out the news Selain Apa yang gue tau ya Mungkin Russian Wallace Jadi assistant coach Kenny Atkinson Jadi pelatihnya Charles Hornets But other than that Gue belum tau sih Tapi hari ini kita akan bahas nih Mungkin next time out Kita harus bahas Berita-berita NBA lainnya sih Karena kalo lagi on the road Jadi gue agak susah sih Untuk keep up with the news But yeah Hopefully you guys still enjoy Today's time out Agak panik sih Cuma 13 menit aja But hopefully you like it And ya Ditunggu semua komennya Jangan lupa untuk kasih like juga Timnas gue gak tau sih Apakah kalian mau bahas Timnas juga di time out Gue kemaren sih nonton Kita live chat kemaren Kayaknya gue udah live chat Agak aneh Gue dibahas lagi di time out sih But let me know Gue ada ini skip dulu Nonton timnas Karena gue mungkin mau tidur Sudah mau Matahari Sudah mau terbit guys Cakep banget Wartanya udah orange guys Ini warnanya Udah Mau jam 5 pagi soalnya Udah mau jam 5 pagi Jadi warnanya udah mulai orange Cakep banget sih So Once again time out geng Thank you so much for watching And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax